Kondisi kesehatan Luhut membaik, Bahlil bantah kabar Menko Marinfes akan mundur dari Kabinet Jokowi. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengabarkan kondisi terbaru Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marinfes, Luhut Bin Sarpanjaitan. Menurutnya, Menko Marinfes Luhut kini dalam keadaan yang membaik. Diketahui, Luhut tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Singapura karena sakit. Di tengah sakitnya, beredar kabar ia akan mengundurkan diri dari jabatannya. Isu tersebut, berembus menjelang perombakan kabinet atau reshuffle kabinet Indonesia maju yang kemungkinan dilakukan pekan ini. Menteri Bahlil pun membantah kabar Luhut akan mundur dari kursi Menko Marinfes. Saya enggak dengar ya, kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023. Bahlil menyampaikan, kini kondisi Luhut sudah membaik. Ia pun mendoakan, agar Luhut dapat segera pulih, sehingga bisa beraktifitas seperti sedia kalah. Alhamdulillah Opung sudah mulai membaikinya sealah biar cepat pulih kembali beraktifitas sedia kalah, ungkapnya. Sementara, sebelumnya Pandu Syahrir membeberkan kondisi terkini Menko Marinfes Luhut. Pandu Syahrir yang merupakan Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Keuangan Digital Kadin Indonesia sekaligus keponakan Luhur ini, menyebut kondisi Luhut telah berangsur pulih. Baik, Alhamdulillah sehat. Saya rasa perkembangannya makin baik berapa hari terakhir. Tolong doanya aja, ucap Pandu saat ditemui di Plaza Senayan, Rabu, 18 Oktober 2023. Bahkan, Pandu mengatakan, Luhut telah mengungkapkan keinginannya untuk segera pulang ke tanah air. Namun, pihak keluarga masih belum mengabulkan permohonannya. Pandu mengatakan, Luhut hanya boleh pulang jika kondisinya pulih 100%. Dia sudah kepengen banget pulang, tapi aku bilang jangan dululah, biar full 100%. Kita harus jaga. Ini lagi proses pemulihan, ungkapnya.